Halo Halo brah Balik lagi dengan tukang creepy Yang kali ini akan menginformasikan Ketua MUI Kristenisasi bisa timbulkan perpecahan bangsa Kristianisasi yang masih terus terjadi di Indonesia Menurut ketua komisi dakwah khusus MUI Pusat Ustadz Abu Didat Terlalu ditolak Sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping Alasannya kristianisasi bisa menimbulkan perpecahan Ujar Ustadz Abu Didat saat ditemui republika.co.id Dalam sarasehan bertema kuatnya uhwa islamiyah Benteng akidah umat di kantor MUI Menteng Jakarta Pusat Pada Rabu tanggal 12 bulan 12 Ia berpendapat adanya upaya menyelewankan akidah umat agama lain Maka tentu akan dapat menimbulkan perpecahan atau gesekan-gesekan antar sesama umat beragama di Indonesia Karena itu menurut dia pemerintah harus intervensi terkait permasalahan ini Pemerintah harus punya tugas untuk melindungi umat yang beragama ini Khususnya umat islam dari upaya-upaya yang ingin memecah belah atau yang bisa menimbulkan konflik ucapnya Dia menjelaskan konflik umat beragama di Indonesia memang bisa terjadi jika disebabkan beberapa faktor Di antaranya karena upaya menyebarkan ajaran agama kepada masyarakat yang berbeda agama Selain itu bisa juga karena munculnya aliran-aliran sesat Bisa juga karena pendirian rumah ibadah yang tidak mengikuti peraturan Bisa juga karena penodaan agama katanya Dia pun menjelaskan tentang upaya kristenisasi yang harus diwaspadai oleh umat Karena menurut dia kristenisasi juga kerap dilakukan melalui bantuan kemanusiaan Seperti memberikan sembako atau pengobatan gratis atau kesehatan Ujarnya saat menjadi pembicara dalam sarasaan tersebut Selain itu kata dia gerakan misionaris tersebut juga berusaha mempengaruhi umat islam Melalui bantuan pendidikan melalui proyek amal Gerakan itu juga membina hubungan dengan pemerintah lokal dan penduduk setempat Membangun bisnis di berbagai bidang Bahkan berpura-pura menjadi muslim untuk melancarkan misinya ucap dia Demikianlah berayang dikutip dari Republika Bagaimana pendapat kalian?